Pemirsa sekelompok supporter mengamuk usai menyaksikan pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2020 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam. Tanpa sebab yang jelas, masa menyerang polisi dengan lemparan botol dan batu. Pemirsa sekelompok supporter terlibat keributan di Stadion Gelora Bung Karno, usia pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Malaysia. Supporter menyerang polisi dengan lemparan botol, plastik dan batu ketika pintu masuk VIP 1 hingga mengarah ke pintu keluar. Polisi menggunakan tambeng untuk melawan serangan dan lemparan dari supporter yang kalah. Dalam polisi terluka, seorang pria di bawah polisi keluar dari kerumunan. Tak jauh dari lokasi keributan, seorang pria yang dikembangkan provokasi langsung diamankan. Untuk redam aksi masa meluas, polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan. Sebelumnya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2020, Timnas Indonesia dikatakan Timnas Malaysia dengan skor 2-3. Dari Jakarta, Tim Liputan Anews melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.